Sidang kasus korupsi pembangunan Embung Sungai Abang, Kecamatan 7 Koto Ulu dengan terdakwa Kadis Pertanian Tebo Sarjono sebagai pengguna anggaran atau pejabat komitmen serta tiga rekannya, Kembar Nainggolan Kabit Pertanian Tebo selaku PPTK. Faisal Utama, Kuasa Direktur Sivi Persada Antarnusa selaku rekanan dan Jonaita Nasir, pemilik proyek pembangunan Embung. Senin siang kembali disidangkan di pengadilan Tipikor Jambi. Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Deddy Muhti Nugroho, Jaksa Penuntut Umum Kejati menghadirkan empat saksi, yakni Firdaus Tafsesi Perencanaan Bidang Pengairan di Putebo, Wagio Asmoro sebagai pengawas pekerjaan Embung, Sugiyarto dan Lakman. Semua saksi satu persatu diperiksa secara bergantian. Dalam kesaksian Firdaus, Tafsesi Perencanaan Bidang Pengairan di Putebo mengatakan, setahu dirinya nilai proyek yang dikerjakan tersebut sinilai 1,7 miliar rupiah dan diikuti empat perusahaan yang mengajukan penawaran. Dari empat tersebut, satu yang lolos yakni PT. Feroz dan untuk tiga lainnya tidak lolos seleksi. Muhammad Aprizzal, Jambi TV